Ya tahukah kalian, sebelum Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan, ternyata Caimin pernah meramalkan Prabowo bakal menjadi presiden tahun 2024. Ya ramalan itu datang dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar yang menyebut Prabowo sebagai cawres di hadapan para kadernya. Lantas, ucapan tersebut langsung disambut oleh tepuk tangan dan surat dukungan dari para kader PKB. Prabowo Presiden teriak para kader. Tak cuma itu saja, sebelum menjadi lawan Prabowo di pemilu tahun ini, dulu Caimin juga pernah memuji Prabowo bahwa Prabowo adalah sosok yang penuh dengan keikhlasan. Tak cuma nama Prabowo yang disebut, Caimin juga menyebut bahwa Mas Gibran adalah sosok pemimpin di masa depan. Seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Ya perkataan Caimin tersebut seperti ramalan yang benar-benar 100% terjadi hari ini, di mana dua sosok yang disebut Caimin sebagai sosok pemimpin justru bergabung bersama, yaitu Prabowo dan Gibran. Apakah ucapan Caimin tersebut kebetulan atau memang sudah diramalkan sejak era Gustur dahulu? Ya namun jika melihat perkataan Caimin waktu tahun lalu, berarti Caimin menantang perkataannya sendiri. Caimin sekarang menjadi cawapres dari Anies Baswedan dengan nomor urut 01. Jelas, Caimin menjadi lawan dari pasangan Prabowo Gibran, dua sosok yang pernah disebutkan oleh dirinya bahwa dua sosok ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Perkataan itu pun menjadi kenyataan sekarang. Ya dulu Caimin dan Prabowo sangat dekat sebelum menjadi lawan di pemilu di tahun ini. Dulu ketua umum PKB tersebut, Muhammad Iskander terlihat berjalan beriringan dengan Prabowo Supianto. Keduanya juga kompak mengenakan pakaian senada, kemeja sapari putih dan peci hitam. Namun siapa sangka dulu teman sekarang menjadi lawan. Kadang-kadang salah satunya pun saling menyindir satu sama lain. Ducak ingin sindir-sindir Pak Prabowo. Coba deh Legowo mengaku kalah. Sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada.